MG Listeners, kita lanjutkan Intimate Sharing Session bersama saya Aris Fadila. Di segmen ini kita akan mengenal lebih dekat seorang sosok yang berpengaruh dan inspiratif di dalam negeri. Dan kali ini saya akan menghadirkan tokoh dari dunia olahraga Indonesia. Pelatih yang lewat tangan dinginnya sukses menghasilkan atlet-atlet angkat besi yang mampu mengibarkan bendera Indonesia di ajang dunia. Siapa lagi jika bukan Coach Dirja Wiharja. Selamat sore Coach Dirja. Selamat sore. Salam olahraga. Salam olahraga Coach Dirja. Saya kalau mendengar nama Wiharja itu kita harus angkat topi. Itu nama besar di angkat besi ya. Iya, iya. Saya... Iya, keluarga. Betul. Saya mengenal keluarga Dirja ini ketika saya masih meliput dari tahun 1999. Kita kenal betul siapa itu keluarga Wiharja. Iya. Lagi sibuk apa nih Coach Dirja? Iya. Setelah... Setelah apun kemarin kita tetap berlatih untuk pertiapan kejuaraan dunia senior di Uzbekistan yang berlampir pada tanggal 7 sampai 17 Desember. Jadi kita tetap berlatih untuk pertiapan kejuaraan dunia. Oke, oke. Siapa aja yang akan turun, Coach? Ya, semuanya kita turun, semuanya turun ya. Untuk terutama untuk yang atit-atit junior ini. Biar lebih matang bertambah jam ke jam. Terbang dia di event-event yang kita persiapan untuk di 2024 nanti. Dan atit yang kita kirim pun berstatut junior ya berarti berumur 18-19 tahun sampai 20. Jadi di Cidrain gak ada yang senior. Satu orang seperti Triadno. Oke, Triadno. Sudah sembuh dari Cidra ya, Triadno ya? Sudah, sudah sembuh. Kemarin dia pun dapat perak yang salah nama Eko. Eko ya naik kelasin. Itu dua nama besar yang Anda tangani ya, Eko dan Triadno ya? Iya. Oke, Coach Dirja. Kita kan mengenal keluarga Wiharja sebagai bintang lah. Nama yang punya nama di Angkat Besi. Anda punya kakak Hadi Wiharja juga kita kenal. Sebagai orang yang sangat penting lah di dunia Angkat Besi Indonesia. Nah, bisa gak diceritakan Coach Dirja? Seperti apa ini keluarga Wiharja sampai begitu terkenal di Angkat Besi Indonesia? Ya, pertama kita keluarga dimulai dari kakak yang paling besar ya. Itu tahun 70-an dia. 70-an ya? Dari tahun 70-an? Luar biasa. 70-an kakak yang paling besar, kemudian kenapa dia mengikuti apa? Dulu belum ada Sikkim, jadi kejuaraan ASEAN aja. Angkat Besi itu juga juara. Kemudian ditularkan ke kakak nomor 8. Eh, nomor 7. Nomor 7? Kemudian Kiki Wiharja, kemudian Budi Wiharja, kemudian Hadi Wiharja, terakhir saya. Oh, jadi terakhir Coach Dirja ya? Iya. Total berapa bersaudara, Coach? Itu 10 bersaudara. Laki semua? Enggak? 7 laki, perempuan 3. 7 laki itu angkat besi semua? 5 orang, ngangkat besi. 5 orang, luar biasa. Iya. Yang memperkenalkan siapa? Dari ayah atau dari... Bagaimana tuh? Kakak yang paling besar, Candro Wiharja. Oke. Sama dunia. Kemudian baru Kiki Wiharja, baru Hadi, Budi, baru saya. Waktu awalnya itu, apa namanya, reaksi orang tua itu seperti apa? 5 anak laki-lakinya berkecimpung di angkat besi. Iya, pertama sih, waktu itu berdukung ya. Berdukung kita pun, latihan pun di tanggerang pun pakai... Pakai apa? Semen, kaleng-kaleng. Iya, kaleng-kaleng ya. Zaman dulu pakai kaleng kaset diisi semen ya. Iya. Iya, itu terus kebetulan apa? Semua angkat besi ya. Jadi atmosfernya itu untuk lebih diskusi, lebih-lebih banyak ya. Itu pertama. Kedua, kita juga semenjak udah tekniknya sudah baik, itu baru kita latihan ke Senayan. Itu kita tempur 2 jam perjalanan. 2 jam. Dari Tanggerang ke Jakarta, ke Senayan. Kemudian pulang ke rumah itu jam 9 malam. Soalnya di Tanggerang kan belum ada angkat besi ya. Iya, iya, iya. Belum ada. Jadi kita ke Senayan. Kemudian ada seleksi. Kebetulan saya kan alami SKU Ragunan. Ada seleksi untuk masuk Ragunan, kita ikut seleksi. Masuk Ragunan, jadi itu saya bantu di tempat. Yang alami SKU Ragunan, saya sama Haji Wiharja. Oh, Coach Hadi. Kalau Coach Hadi itu, apa, angkatannya itu juga atau... Iya, iya, iya. Itu nama-nama. Betul, betul. Jadi, seri Ragunan yang di sana. Kemudian, ya dari situ, 3 tahun di Mida baru kita, saya sendiri baru main pas di Sikim. Waktu itu umur baru 17, jadi apa, udah juara Sikim tahun 85. Ikut Sikim tahun 85, 87, 89, 91, dan terakhir 97. Itu medali tengah, ya. Terakhir Sikim 97, ya? Iya. Kalau Asian Game, Olimpiada? Asian Game, saya medali PLF Runggu, ya di Asian Game. SEOL 86, tahun 90 di Beijing. Kalau Olimpiada di SEOL tahun 88, saya ada reiki keempat. Iya. Iya. Coach Dirja, pertama kali, apa namanya, tertarik ke angkat besi itu murni karena keluarga atau memang seperti apa, Coach? Iya, yang jelas sih. Jadi, kebetulan saya waktu itu udah suka otoraga, terutama sepak bola. Saya dulu suka, kalau SD itu pulang sekolah, pasti main bola. Nah, jadi apa, basicnya udah otoraga, ya. Jadi, senang. Kemudian, dulu kan Adi, sama Kiki, sama Canda itu ikut ke jurnal. Dia ikut ke jurnal di ujung pandang sebelum tampungan. Itu tuh, bagi di tampungan, sebelum itu pulang baru terjadi tragedi. Jadi, kita lihat, waduh, jadi asin. Enak juga ya, kemana-mana. Enak juga ya? Enak ya. Apa, ya termotivasi lah untuk ngikutin di Jakarta-Kanak. Oke, oke. Nah, sebenarnya Coach Dirja ini punya cita-cita apa sih waktu kecil itu? Apa memang cita-cita mau jadi atlet atau spesifik atlet angkat besi atau seperti apa, Coach? Iya. Dari itu, cita-cita mau jadi atlet, ya. Terutama tuh mau jadi atlet, sepak bola, ya. Oh, sepak bola, ya. Biasalah anak-anak itu kan maunya jadi pemain bola, ya kan? Pemain bola, ya. Itu zaman yang siapa tuh. Tau tidak di, tuh ini, di, aku ikutin tuh. Hmm, oke, oke. Iya, kemudian ya, lama-kelamaan ya, angkat besi aja deh yang ada wadahnya di kakak-kakak semua ke lati. Ya, jadi, di, jadi di, angkat besi saya lebih suka. Oke, Coach. Jadi, atlet angkat besi itu kan, gimana ya, spesifik sekali gitu loh, angkat besi gitu. Itu, apa, dari kecil tuh apa yang harus di, di, apa namanya, persiapannya gitu. Apa yang harus dilatih gitu? Iya, yang jelas sih. Saya juga dulu waktu pertama kali latihan ya, tinggal langsung pegang besi ya. Jadi, kita dilatih, latih yang seprinnya, terus, ya Pak, olahraga yang happy lah. Seperti lari, terus loncat-loncat, apa, berenang. Jadi, ya, petiknya yang pertama ya, tidak ditekatkan untuk angkat besi. Jadi, yang pertama dilakukan ya, secara teknik ya dulu itu, kita pakai, apa, tongkat, tokan pramuka tuh ya, tongkat. Iya, tongkat tuh. Jangan taku lah tuh. Itu diulang-ulang, dan itu ada, saya satu bulan itu, untuk belajar teknik aja. Kita satu bulan dengan, dengan, apa, tidak, tidak pakai beban ya. Soalnya kan, kalau umur 10 tahun, apa, 12 tahun ini kan, apa, nggak, nggak, konsisten. Jadi, dikasih happy dulu lah. Oh, ini latihan yang harus dipakai, gagang sabu dulu. Enak kan tuh, lagi. Gagang sabu ya. Jadi, kebubahannya ini ya. Tekniknya kali ya, teknik bagaimana kuda-kuda gitu ya. Iya. Itu, dasarnya dulu, itu, Pak Duh, udah, mengapa, menguasai tekniknya, Pak Duh, Pak Duh, baru kebeban. Tambah 5 kilo, 10 kilo, nggak, nggak langsung negang stick-nya. Kalau sekarang, stick putra, 20 kilo, kalau stick putri kan 15 kilo. Jadi, kita nyoba dulu. Stick-sticknya pun ada ukuran beratnya ya, kot sidirnya ya. Iya, 20 kilo. 20 kilo. Setelah 20 kilo, kalau putri 15 kilo. Oke. Oke, 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 oke. Menarik sekali, Coach Dirja. MG Listeners masih di Intimate Sharing Session bersama saya, Aris Padila, dan kita masih bersama sosok inspiratif, pelatih angkat besi Indonesia, yang sudah bisa kita sebut sebagai legenda angkat besi, Coach Dirja Wiharja. Coach Dirja, tadi kita menarik membicarakan tentang masa kecil Anda, sampai akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang atlet angkat besi seperti kakak-kakak Anda. Nah, saya ingin tahu nih, umur berapa sebenarnya seorang atlet angkat besi itu paling bagus untuk mulai berlatih? Ya, kalau bagus sih, mungkin kalau di tergantung lingkungan ya, lingkungan kebanyakan kita yang terjadi sekarang di pelatih ya, itu lingkungan semuanya ada yang orang tuanya anak aslet, anaknya semua aslet, seperti Rahmat, Nijatika, itu kan dia backgroundnya memang aslet. Betul. Orang tuanya, kebetulan anak aslet angkat besi pula. Jadi, itu sih umur 8 tahun itu juga, sudah mengenal angkat besi. Oke, 8 tahun ya. Jadi, tadi saya bilang ya, angkatnya cuma tiga aja, mungkin seminggu, seminggu dua kali, tiga kali latihan dengan teknik aja. Yang pentingnya, apa, enggak terbebani untuk dia latihan itu 8 tahun. Mungkin kalau yang tidak, yang orang mau latihan angkat besi aja gitu. Mungkin pas baru masuk SMP, umur 13 yang diperhatikan, 13 tahun. Oke, 13 tahun. Itu baru bisa, kecuali, ya tadi saya bilang lingkungannya di angkat besi, umur 8 tahun ya. Bisa ya, jadi. Oke, oke. Ideal sih, 13 tahun, diperkenalkan teknik-teknik angkat besi dulu yang bagaimana. Jadi, selain, apa, angkat besi yang kita edukasi, apa, campangan lain juga dia boleh ikuti. Misalnya, poli, apa, kemudian karakter, campangan apa-apa aja lah. Apalagi poli ya. Poli kan itu sangat, sangat baik untuk dia eksklusifnya, loncatnya, bagaimana. Nah, itu kan, nah, yang hubungannya dengan angkat besi lah. Jadi, bisa di, apa, dilakukan itu ya. Orang-orang mau dia poli ya, mungkin dia enjoy melakukan, apa, latihan ya. Jadi, umur-umur 13 yang diaduk. 13 ya. Oke, ngomong-ngomong tadi kan, karena keluarga, ngomong-ngomong, generasi berikutnya keluarga Wiharja ada nggak nih? Belum ada nih. Mungkin nanti-nanti ya, apa. Anak saya ya, anak saya pada umur 14 tahun ya. Harus ada, coach. Harus ada. Harus terus ada itu keluarga Wiharja. Kita doakan lah. Iya, itu sih. Ada, ada nanti ya. Iya, siap, siap, siap. Nah, coach, kalau misalnya kita bicara soal bibit, sepertinya ada nggak sih syarat-syarat misalnya harus kayak gimana anaknya, harus kayak gimana tulangnya atau apa nggak untuk jadi seorang calon gitu, calon atlet angkat besi? Iya, kita kan ada talent scouting, talent scouting dalam hal ini ada tip dari PAMSI sendiri ya. Kalau di DPR, terutama Lampung yang sudah melakukan ya. Jadi di Lampung itu dia talent scouting ke sekolah-sekolah SMP. Jadi hanya disuruh, kita melihat, dia hanya disuruh angkat scouting ya. Jadi jokong bangun itu dari dilihat waktu dia gerakannya baik, jalannya postur ya. Yang jelasin, kita pelatih semua di daerah pun, maupun di pusat kita sudah terangkap. Jadi bensetnya itu untuk orang tua yang punya anak mau angkat besi ya, jangan bilang, apa, angkat besi, angkat besi, nanti penget, konteks. Nah itu jangan, yang itu jangan dihilangkan dulu. Soalnya kita kan kayak Windi Jantika, tinggi, rahmat, tinggi, ganteng, sebetulnya semua juga yang udah bukuatnya tetap udah punya, apa, bisa, apa, punya anak. Jadi yang jelas ya, benset pendek sama konteks itu jangan di, jangan di matukin, apalagi di hari sekarang ya, udah ada sports sign-nya. Ya, ya, ya. Jadi apa, kita udah-udah sepakat semua di daerah dan ke orang tuanya harus bilang begitu apa. Ya, satu-dualah kalau dibilang yang, yang kutir nih yang memang kontrante gitu, bisa ya itu, itu lebih menguntungkan memang. Tapi ya, tidak-tidak semua yang orang pendek gitu, kuatnya jarang bisa dihitung. Pakai jari mungkin nih. Yang Mas Tau, naik Sulemanovlu kan itu, herkulutnya dari Turki. Angkat pesi, dia, nah, angkat tiga kali berat badannya. Itu memang udah, udah kalen tanya lah. Jadi, caranya emang pendek. Tapi, di zaman sekarang ya, nggak pendek kan dia semua yang tinggi juga. Masih tinggi, sesuai dengan berat badannya itu, perkembangan, pertubuhan dia, ya, pasti bisa gitu. Jadi, kan, selalu kulitasi. Ibaratnya, ya, kita gak semua pelatih. Di PP Pubg juga, kalau ada workshop kepelatih yang itu, ditanamkan itu ya, ibaratnya pelatih itu, dokter ya, dokter di mana. Kalau kita, kita pergi ke dokter, oh sakit pilok, oh ini pilok biasa. Mungkin kalau anak-anak dikasih, buat pekin aja gitu. Oh ini piloknya sudah, sudah parah, baru dikasih anti-pion tinggi. Sama juga kita pelatih ya. Baru yang baru pemula ini, kita kasih, apa yang, ya, tadi teknik-teknik aja, pembubanannya nanti, pasti umur 16 ke atas baru, apa, 90 persen, atau 85 persen di, di pembubani itu. Kemudian nanti, 17 ke atas, sudah terbentuk benar-benar, sudut tubuhnya, badan perkembangannya, sudah oke baru, pembubanannya yang lebih berat lagi. gitu. Kalau menurut Coach Dirjani ya, yang sudah berkecimpung di, angkat besi nasional, sudah betul, sudah benar belum, apa yang dilakukan, KONI, khusus untuk angkat besi. Angkat besi ini kan salah satu, cabang, andalan lah, untuk, apa, Indonesia, di beberapa, multi-event. Sudah betul belum, regenerasinya, kompetisinya, talent scoutingnya. ini yang jelas, di Paksil, kita berjalan semua, ya dengan dukungan, dari Inventora, maupun KONI, kita, kita, kita berjalan itu, dalam arti kata, kita, menjalankan apa, kita kan didukung juga, dengan, dengan Inventora, akhli-ahli, sport side-nya, bagaimana, apa, melatih pengguna ini, training to training, training to COVID, training to kompetisi, itu, kita ada, ada, setelah, apa, tim, setelah scouting sendiri, itu, kita di Jupport, di Jupport, sama, Epora, kemudian, apa, di Nusri, apa, semua, kita, tim ini, terlibat ya, di zaman sekarang kan, sport side ini, sangat-sangat berperan, untuk, lebih meningkatkan lagi, tidak, seperti dulu zaman saya, tidak ada, apa, sport side, bunyinya saja, tetap praktek, di aplikasi ke lapangan, kurang, dan sekarang kita, ya, bahwa, biarpun belum, 100 persen, apa, dijalankan, benar, tapi kita sudah menjalankan, ya, ya, 80 persen, sudah begini, ya, apalagi nanti, diperkatkan, jadi, ya, dukungan, semua dukungan, ya, memang terus, harus continue, ya, kenapa, diangkat ke situ, dari tahun 2000, sampai dengan, kemarin, 2020, olimpi kan, selalu menimalkan, medali, ya, kita, yaitu, salah satu, sport side itu, turun, bagaimana, mempersiapkan, aktif, terutama, apa, nutrisinya, bagaimana, 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 jadi, kita persiapkan, benda-benda, menutri, apa, terus continue, latihan, yang jelasnya, diangkat ke sini, kontinu terus, jadi, kita dalam setahun, akhir, hanya libur itu, di akhir tahun, paling, satu minggu, sampai 10 hari, dengan Jakarta, di reka, nanti, lantiannya, sepeda, yang enggak dikit, seminggu, dua kali, ketiga kali, terus balik, ke Jakarta, jadi, enggak turun, itu, benar, waktu saya, jadi, akhir, kan, enggak ada, kontinu, pulang, pinggim, Desember, nanti, pelatas lagi, bulan April, nah, itu kan, ibaratnya, orang, orang, ada nganggurnya ya, gunung, iya, udah, udah ke puncak, udah mau ke puncak, 34 puncak, ke gunung, kita turun lagi, cari, langsung lagi, betul, 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 jadi, kita, kemarin, oleh, oligade 2020, kita udah memperjapan, dari, 2017 itu, kita, latihan, kontinu, terus, dengan ada, kemudian, ada sitif, dikadang, di promosi, jadi, arti juga, selalu, apa, konsisten, ya, untuk, melakukan yang terbaik, dan, kita pun, dalam hal ini, ya, menciptinggalan, negara-negara, tetangga, itu, utama, di China, di mana, seorang, ekor, di China, di China, ada, 6-7 orang, lalu, kita, masih, ekor-ekor, aja, terus, jadi, kita, baik, oh, ya, ekor-ekor, nanti, lagi, 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 MG Listeners, Anda, mendengarkan, Intimate Sharing Session, bersama saya, Arief Spadila, dan, kita, masih, bersama, legenda, Angkat Besi Indonesia, Coach Dirja Wiharja, Coach Dirja, tadi, kan, sebelum break, kita, bicara, soal, regenerasi, kalau, kita, lihat, Angkat Besi ini, China, itu, luar biasa, dia, mampu, merajai, lah, bulu, apa namanya, Angkat Besi, di dunia ini, mereka, tuh, seperti apa, ininya, Coach Dirja, bisa, nggak, kita, kita, mencontoh, karena, kan, kalau, kita, lihat, postur tubuh, mungkin, Indonesia, pun, sama, gitu, dengan, China, gimana, Coach Dirja? Yang, jelas kita, kalanya, sama dia, ini, seperti, di, pelakas, pada, epokan, kita, seperti, di, Cipayung, kita, di, Guinea ini, itu, di, setiap provinsi, dia, ada, kita, udah ada, Coach Dirja, kita, juga, udah ada ya, belum? Kita, belum, kita, ada, ada, dalam, dalam hal ini, ya, lebih cukup dari, Kemenpora, yaitu, PPLM, PPLM, tapi, semua cabang, ya? Iya, itu, kan, berapa cabang aja, kebetulan, akadisi juga ada, kemudian, apa, SKO, 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 Rambunan, kemudian, di daerah juga ada, ada juga, PPLD, pembinaan dari daerah itu, gitu pun, ya, kita yang jelas, ke depan ini, pasti, ya, lebih fokus, untuk, apa, men-support, men-support, ini, yang dipucat, dilakukan begini, kemudian, nanti kita tularkan ke daerah-daerah itu, nanti kita lebih, apa, support, STM ya, STM ke pelatihannya, bagaimana, STM itu lebih, lebih, lebih ditingkatkan, nanti kita, kebetulan di PAPSI juga, udah, ada, setel latihan, setel latihan ini, baru di-support dalam kali ini, baru di-support peralatan, ya, peralatan, atas besi, kemudian, apa, peralatan latihan, ya, nanti kita support lagi, mungkin, apa, support saya ini, bagaimana, untuk atlet ini, atlet pemula latihan ini, bagaimana, latihan yang, atlet junior, bagaimana, nanti kita, mengapa, tahun depan, kita mengadakan, apa, lebih banyak workshop, untuk ke pelatihan, ya, kemudian, ya, nanti ada staff dari PAPSI, yang, yang, apa, meninjau, ya, senta-senta latihan kita, udah ada, delapan senta latihan daerah, dan, tiga senta latihan di, kabupaten, maupun kota, oke, lebih di, di support, tadi, diperhatikan, apalagi nanti ya, mudah-mudahan, ke UNN ada, ada support, apa, untuk, untuk semua dapur, ya, agar dapat lebih berjalan, itu, apa, pemimpinan, maupun pembinaan, yang lebih, pentingnya, sayangnya, kita, ada 140 juta ini, macam, nggak ada, kita mau, lima, apa, sampai itu, bagaimana, ya, kita kan perlu, terus support, jadi, semua, semua dini, betul, kalau kita lihat, angkat besi ini kan, eh, apa ya, kalau saya bilang ya, dari kecil itu, sudah harus, dipersiapkan gitu, gizinya, ya kan, segala macamnya, itu kan butuh, butuh perhatian, butuh, butuh biaya, itu, seperti apa coach? Ya, kita nanti ke depannya, untuk ini ya, mengganding, apa, sponsor-sponsor lah, sponsor, maupun, apa, nanti ada, ibadatnya, apa, akad ya, yang mencukup, untuk lebih, lebih, terarah gitu, untuk, untuk semua pembinaan ya, soalnya kita, yang jelas, yang berbuatan, dari tahun 2000, sampai sekarang, dapat menarik, dan itu pasti, tantangan, terus, pasti ada, dan itu, kita mau lebih berbaik, ya, pelatihan, kejutan di OIP, ada, belum dapat masuk, betul, untuk menembus, apa, menembus, mas ini, bagaimana, lain itu, yang tadi Mas bilang, yang perlu banyak, apa, support dari yang lain, karena kita juga, apa, dalam hal ini, kan, di KUINI ini, kan, kita masih, lupa, kita belum, belum punya, seperti, Cepayun, pada depokan, ke-tepokan, nanti, kalau sudah punya, kan, mungkin, kalau sekarang, kita bisa, nampung, 20 akit, mungkin, nanti, udah ada, ya, minimal, 30, terpusat, gitu ya, bulu tangkis, punya Cipayun, gitu ya, kita belum punya, ya, bulan-bulan, ke-mengkuatan, nanti, kan, rencana, dicubuk, kalau dibuat, kan, saya pikir, harus itu, karena, kan, sebenarnya, kita tidak perlu, apa, kita cukup, misalnya, beberapa cabang, yang sudah punya potensi, cabang-cabang unggulan, lah, yang untuk, memang dipersiapkan, untuk multi-event, gitu, Coach, ya, C-Games, Asian Game, Olimpiade, bahkan, C-Games, itu, atlet yang, junior, mungkin, Asian Game, baru Asian Game, dan Olimpiade, gitu ya, Coach, ya, karena, kat besinya, kan, kelasnya, sudah Olimpiade, buat Indonesia, ya, Coach, iya, iya, jadi, apa, di, dari, kepelatihan juga, dibilang, ini, gak kita ya, kayak, bulu tangki, kan, kita, di, bulu tangki, di, angka, kecil, mungkin, semuanya, kan, juga ada, rekam, di, jak, tuh, seorang Eko, bagaimana, seorang Witi, bagaimana, betul, itu kan, rekam, di, jak, yang ada, jadi, kita juga, apa, mempadukan, dengan, sposen yang ini, dia pun, apa, kalau, kalau diangkat kecil, itu, pelati, pelati lokal kita juga, udah, udah mencunin gitu, soalnya kita juga, tidak menutupi, biar dengan, segan perkembangan, apa, dunia luar, sama, yang tadi, bilang apa, supportan ini, kita ikutin, kita update, setelah, agar, apa, semua lebih, lebih benefit, untuk, untuk siapa, akhirnya. Betul, sudah punya bukti gitu, ini memang harus, ada perhatian lebih, sehingga, ya seperti tadi, targetnya adalah, bisa emas olimpiade, itu luar biasa, coach ya. Iya. Oke, coach, kalau, kalau, boleh, ini ya, kira-kira, umur berapa sih, sampai umur berapa, seorang atlet bisa, menjadi atlet angkat besi gitu, coach. Iya, saya rasa, kalau itu ya, kalau dukungan sekarang, seperti ada, sport training, kita gak, berapa, berapa, kalau umur, tiga, kita, kita, kita masih bisa, diwada, orang, terlihat, dengan asmosi, maupun, dengan pembinaan, dan perhatian, dukungan, sport yang, baik, ya, terutama, di Indonesia, kan, ini, aset, terutama, dari, yang, kita sendiri, yang, gimana, untuk, memaintain, berat badan, kita, tergantung berat badan, berapa, nutrisinya, bagaimana, dulu, kita, tahunnya, makan nasi, yang banyak, sport sains, di situ, coach, ada sport sains, ya, turun, turun, benar-benar, turun ke bawah, ya, dulu, saya, waktunya, banyak, ya, dua ribuan ke bawah, lah, saya, ikut, workshop-workshop, sport sains, itu, kita, ditemukan, tapi, aplikasi ke bawah, ke, pbp, itu, apa, nggak, nggak berjalan, jadi, akhirnya, ketua umum, yang ditindakan sendiri, ya, kita, kita lakukan, apa, yang, 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 diperkasi, ya, menjadikan 2 ribu, ke atas, ini, kita, udah, udah mulailah, mempergunakannya, sport sains, ini, panasin, ya, dulu, seperti, seorang, Nabi, atau, seorang, ekor, yang udah, seorang, bagaimana, dia, memetain berat badan, betul, ya, dia, kan, kalau latihan, beratnya, mungkin, 64, 65, nanti, turun, 61, itu, bagaimana, performannya, tetap, dengan berat badan, yang diturunkan, kita, kita, oke, kita selajar, mengangkat beban, tiga kali berat badannya, itu, gimana penjelasannya, Coach, untuk orang awam, itu bisa, seperti apa, persiapannya, bagaimana ceritanya, itu, Coach, ya, yang jelas, itu, perlu ini, apa, ibaratnya, disipir dari, diaklisnya, kemudian pelatunya, juga, apa, sport sains, yang malam-malamkannya, seperti, yang tadi, Mas bilang, umur 30, masih bisa, bisa, kayak seorang, Eko, mungkin berlatih, hari ini berlatih berat, itu, malamnya, udah, saat itu, ada yang menangani, tim sport sains, yang mungkin, maksudnya, apa, di reksesnya, gimana, apa, untuk besok, kembali, fit lagi, latihan, itu, kemudian, itu kan lain, kan, seperti, Winisan 3, baru 9, 9 tahun, mungkin, dia, 3 hari, baru, kelihatan lelah, mungkin, kalau umurnya, udah, 30 ke atas, hari ini, latihan berat, besok, kita mau kasih beban, maksimal lagi, tidak mampu, nah, ini, bagaimana, supaya mampu, udah, seperti itu ya, sport sainsnya, mungkin, ibarat, kalau, ini, peten es, atau, maksimal ya, di pasasnya, di, tiap hari, melekat di atlet, itu, salah satu kunci, ya, jadi, semua ya, itu, di situ, terutama, di situ, atlet, atletnya itu, mau gak, ayo, kita take on, kita bersama-sama, semua, kita, saya, aja, di sport yang juga, kita take on, kita mati putih, ayo, kita memas, kita lakukan ini, ya, kita, kita bejar, apalagi, itu kan salah satu, sukses kan, aktifnya disiplin, ya, baik itu disiplin, waktu cerahat, waktu latihan, waktu, apa, makannya, soalnya kan, di zaman sekarang kan, di pelangkas saja, arti kita, ketika, ketika, laku ya, asli, main geja tuh, sampai jam, 11, sampai 12, sedangkan nanti jam 7 lah, siap lagi, kurang tidur, apa kan, itu kan gak, ini, maka di pelangkas yang, itu, kalau udah mau e-phone, dan sekarang juga, itu jam 10, sudah dikumpulkan, kalau mau e-phone lagi, jam 8, jam 9, jam 8, sampai sudah dikumpulkan, jadi, benar-benar, recovery, recovery yang terbaik kan, selain masa, apa, itu kan, istirahat tidur yang, yang berkualitas, itu baru, disiplin, intinya ya coach ya, disiplin, disiplin waktu, kita, bagaimana, seorang pelatih, berkomunikasi dengan, atletnya di angkat besi, mengingat disiplinnya, luar biasa, untuk bisa, mencapai prestasi, optimal coach, yang berkualitas, yang jelas, kita kan, di, di pelatih, ini kan, seperti kemarin, jaman, apa, tahun 2020, kita kan, mengadakan, sudah pandemi, sedangkan, kita di pelatih, berjalan terus, itu kan, di pelatih, kan, ada, pandemi, kita otomatis, dia, di mesh saja, dia, enggak, enggak keluar kemana-mana, dan itu kita, komunitasilah, apa yang dibutuhkan, mungkin, hiburan, oke, kita pasangkan, tipikabel, setiap amanat, oke, ya apa, menghilangkan, kejenuhan, kejenuhan, penting itu coach ya, pentingnya, saya, disini kan ada, media teknis, media, ada, bilik tansi, lapangan, jadi, selingan lah, hiburan, selain, apa, rekreasi, kalau, udah, ya sekarang ini kan, tidak merekreasi, kalau kita, kemana keputusan, satu, apa, dua hari, satu malam, dua hari, jadi, nanti latihan, lebih prestasi, oke, coach, eh, angkat bus ini kan, olahraga, terukur ya coach ya, betul coach ya, betul, nah, ketika seorang atlet, setiap pelatihan mengangkat, sudah ketahuan nih, mengangkatnya sekian, apakah mungkin, di sebuah kejuaraan yang dia targetkan, itu bisa mengangkat di atas, eh, angkatan yang biasa dia angkat gitu coach? iya, iya, sering, apa, suka terjadi, kemarin, kayak si Wini cantikah di Olympiadus Tokyo, oke, itu paling maksimal dia latihan 105, kemarin di Olympiadus 110, dan kita, di sini kan, setiap jenis angkatan, kita ada parameter, oke, parameter ini, kita buat tentunya, oh, kita kan minimum, 110 tuh, latihan penunjangnya, habis berapa, itu udah ada parameternya, jadi kita, dengan, dengan udah ada, parameter kita bisa memprediksi, lah, apa, komponennya dia, untuk, untuk lebih baik, itu bisa, bisa, udah bisa ketahuan, soalnya, di parameter itu, sudah, sudah, apa, sudah akurat, benar-benar di lain, di kisih lain, juga, kita kan, apa, psikisnya, si aktiv ini, bagaimana, yaitu, di psikis aktiv juga, kita perhatikan, dengan, dalam hal ini, di, apa, psikologi, dipakir, terus mendekatkan dengan aktiv, kemudian, seperti, apa, komunikasi dengan pelaki, jadi, jadi, kokitlah itu, kerja, jadi, jadi, apa, semua kerja timnya baik, gitu, jadi, apa, mungkin di, arti kadang-kadang kan, di depan pelatihan, oh, bisa apa, bisa, ya, kemudian, nanti, arti, apa, kemudian, bicara dengan psikologi, yang tadi, sudah capai, begini, apa, sudah lelah, mungkin, tapi, dengan semangat, bisa, itu, apa, bahan-bahan, bahan-bahan buat kita, untuk mengenipulasi, program berikutnya, kita, lelahannya di, berbandingan sekian, harus sekian, eh, kita selangnya, udah, udah lelah benar, jadi, kita turunin, atau bagaimana, itu saja, jadi, sering, ya, yang selanjutnya, jadi, mungkin ya, coach ya, sangat mungkin ya, apalagi, apalagi, kita kan, di, kita memberi motivasi, artik kan, kebetulan, artik kan, pelatihnya, mantan asif, mantan olifian, betul, jadi, disitu pentingnya ya, lebih, lebih apa, mengedukasi, artik, apa yang gak mungkin, bisa mungkin ya, disini tempatnya, disini, disini bisa terjadi, penting, kalian apa, ya, saya percaya, obat, soalnya kan, diangkat kecil, gak ada lawan, dan lawannya kan, diri sendiri, dia yakin, berhasil, betul, lawan diri sendiri, itu yang luar biasa itu, itu, ya, ini supaya, ya, menghilangkan kecil, semuanya lah, menghilangkan kecil, level bagaimana, apa, untuk mengangkat, lebih maksimal, bagaimana itu, apa, kita, kita edukasi, itu, oke, coach, bisa cerita gak ya, kalau kita, lihat atlet bertanding, di multi event itu kan, tiga kali ngangkat, kan, dalam satu, ini ya, satu pertandingan, itu kan, ngeliat lawan, ngangkat sekian, kita angkatan berapa, itu, apa yang di, yang dibicarakan, antara atlet dan pelatih, melihat angkatan dia, angkatan lawan, itu seperti apa, coach, apa yang dibicarakan, coach? Yang jelas sih, kalau antif dalam hal ini, itu selalu biar, apa yang di, instruksikan pelatih, jadi, di belakang layan itu, pelatih, selain kita, kan diangkat besi, itu kalau pertandingan, satu atlet, dikawal oleh, tiga pelatih, tiga pelatih ya, pelatih apa aja itu coach? Enggak, pelatih angkat besi semua, oke, jadi, agis tentanya, kemudian, oke, apa tuh, yang diomongin apa tuh, biar, oh, si ini ngangkat segini nih gitu, iya, yang satu itu, fokus mempersiapkan atletnya, yang satu lagi, lihat lawan, yang satu lagi, lihat scoring, scoring di belakang itu, pergerakan atlet, tiap negara, kemudian naik, ya, lawan CA, naik seratus, CB naik seratus satu, kita mau berapa nih, kita kekuatan seratus buah, kita udah seratus sepat aja, mungkin itu yang baru kita pasang, nanti bisa, bisa bergerak lagi gitu, nanti situ, apa, fungsi pelatih itu, selain menghitung scoring board, dan menghitung lawan, CA nih, monster seratus, tapi dia pemanasannya, sembilan pulapan, oh, jatuh, ya, mungkin kan, dari penglihatan hati pengalaman, pelatih ini ya, oh, ini kalau seratus satu, pasti gagal, ya, kita seratus tiga aja deh, begini itu, jadi, yang jelasin kita, di belakang itu, memperkiapan hati, mengintip lawan, dan mengatur strategi, di, di, apa, di setiap angkatan, yang bisa aja, kan di angkat kecil, pertama, kita bisa, mengganti angkatan itu, tiga kali, tiga kali, ya, ya, tiga kali, jadi, kita, saya bingung kemarin, mau angkat 103, berhasil, kemudian kita mau 106, tapi di, Amerika naik 108, oh, kita, kita ganti lagi 108, nanti Amerika ganti 109, yang kita ganti, 109 tiba, jatuh, yang, yang dimana, butuh tanah angkatan, kan, jadi, Amerika, dia mau ngelung dia, sama satu, dia dulu yang angkat, WD, undian nomor kedua, WD, nah, itu kan, si angkat kecil, siapa yang lebih dulu, angkat kan, kalau beban yang sama, dia yang menang, ya, betul, jadi, kalau, si, Amerika, angkatan pertama 108, berhasil, kita, angkatan 108, di angkatan kedua, berarti, Amerika yang, yang berhasil, soalnya dia, mengangkat duluan, berhasil lebih dulu, jadi, kita bisa naik, soal kecil kita, baik, jadi, memang harus kerja, ini ya, apa, kerja tim ya, coach ya, iya, kerja tim, oke, coach dirja, menarik sekali, cerita Anda, soal angkat besi, nah, sekarang, terakhir coach, apa yang, cita-cita yang masih, belum, terwujud, untuk seorang, dirja wiharja, iya itu, misalnya, ibaratnya, ke depan ya, dari sekarang, kita udah prepare, untuk, untuk bapak kualifikasi olimpik, dan nanti ya, tentunya, apa, setia mau, mau naik level, bukan hanya penyumbang menari, tapi, penyumbang menari, mas, untuk Indonesia, itu yang, yang saya inginkan, apa, angkat besi, saya jadi pelatihan, harus, menolakkan, di angkat besi, itu penyumbang menari, mas, di olimpik, kalau di asean, di pas, juga kemarin, nanti kita, mempertahankan ya, berikutnya, 2022, nanti di, hangjau, kita, tetap, bisa menyumbangkan, medali, mas, baik, Coach Dirja, kita doakan, semoga, Coach Dirja, dan, leka, atlet-atlet, atlet angkat besi Indonesia, bisa meraih, medali emas, di olimpiade, Coach Dirja, terima kasih banyak, sangat, menginspirasi, cerita Anda, sukses Coach, sehat selalu, terima kasih banyak, salam olahraga, salam olahraga, Coach Dirja Wiharja,